Intro Aku mau kasih info buat kalian Please dengerin sampe selesai dulu Jadi aku kan barusan mesen pizza hut Dari Melalui aplikasi Gojek Dan aku dapet drivernya tuh cewek Terus aku tuh emang udah jarang banget Beli makan dari luar semenjak Pandemik ini karena aku takut juga Terus akhirnya aku mikir kayak yaudahlah Sekali-sekali aku pengen makan pizza kan Dan pas aku terima Itu kan aku juga mesen ada Chicken wings dan juga dapet Free garlic bread gitu dan itu Dalam plastik putih jadi aku gak tau Pas aku terima dari Gojeknya emang udah satu plastik Doang gitu dan ketika aku buka Emang kondisi pizza hutnya Ini segelnya sudah begini emang tulisannya Jangan diterima bila segel rusak Tapi kan yaudah gitu loh Aku udah terlancur ambil dan Gojeknya Juga udah pergi Terus pas aku buka ternyata Satu slice sudah hilang Ada yang udah ngebuka dan ngambil satu slice Soalnya ini porsinya juga aku hitung kurang Harusnya regular tuh gak segini Nah guys kondisinya ini tuh bukan pizza yang bolong Karena habis dibawa miring-miring sama Gojeknya Enggak Kondisinya tuh masih sempurna banget semuanya Tapi yang di bagian sini Liat yang sebelahnya nih udah Mozzarella nya udah kangkat Dan bawang-bawang dan juga sosisnya udah jatuh Berarti ada yang ngambil Pas dia ngambil slice nya ada yang jatuh gitu Dan ini juga udah ketarik Mozzarella nya Ya kan Terus jujur aku marah banget Ketika liat ini Aku mau langsung nelfon ke drivernya Tapi kayaknya nomor teleponku di-block Karena bener-bener gak bisa nyambung Padahal tadi dia bisa nelfon aku Sebelum lanterin Terus aku juga udah ngelapor Ke pihak Gojeknya Tapi aku masih nunggu hasilnya Kayak gimana Aku gak tau Aku gak mau nuduh disini Gak tau makanan ini beneran diambil Atau dimakan sama drivernya Atau kesalahan dari pizzahatnya Tapi in my opinion Kayak gak mungkin banget Orang yang kerja di pizzahat Ngenyomotin kayak gini Secara dia tiap hari udah ngeliat pizza Dan udah nyium pizza Sampai enek Cuma ya I don't know gitu loh Dan ya aku cuma pengen bilang Hati-hati guys Beli makan dari luar Dan BTW ini kondisi plastik Ketika aku terima Plastiknya kayak gini doang Gak ada cable tie Cuma ya gak kepikiran Sampai akan kejadian kayak gini So hati-hati buat temen-temen Yang emang Mau beli makanan dari luar Agak mikir-mikir lagi Dan ya hati-hati banget lah Pokoknya karena Ya serem aja gitu Kalau ada yang ngejahatin kita Who knows gitu kan